Setelah membahas fashion yang akan menjadi tren dalam setahun ke depan, kini saya akan membahas tentang kuliner yang akan melejit di tahun 2024. Whole Food Market telah merilis makanan-makanan yang akan melejit di tahun ini. Berikut ulasannya. Yang pertama, plain based, namun lebih sederhana. Makanan-makanan berkurat yang tinggi yang dibuat dengan bahan sederhana, seperti jamur, tempe, dan berbagai jenis kacang-kacangan. Yang kedua, kakao utuh. Ampas kakao akan jadi salah satu tren makanan di 2024, karena selaras dengan pemanfaatan makanan daun ulang dan dapat diolah menjadi makanan, seperti jeli, alternatif pengganti gula, hingga selai. Yang ketiga, ikan tiruan yang mewah. Akan muncul berbagai jenis makanan laut mewah yang terbuat dari sayuran atau tanaman sebagai pengganti hidangan laut yang memiliki harga cukup mahal, seperti wortel sebagai ikan asap, hingga jamur trompet sebagai kerang. Yang keempat, soba. Makanan super dengan kandungan protein, karbohidrat, dan serat yang secara alami bebas gluten, soba akan dimanfaatkan sebagai alternatif susun albati hingga biskuit dan granola. Yang kelima, makanan pedas yang sangat pedas. Berbagai jenis cabai dan makanan pedas akan melejit di tahun ini, termasuk paprika yang kini mulai terasa pedas. Yang keenam, ramen. Mie tetap menjadi makanan yang disukai banyak orang. Akan ada berbagai jenis mie dan ramen yang bermunculan untuk memuaskan lidah orang-orang yang suka makanan sederhana namun nikmat. Yang ketujuh, cemilan kecil dan sederhana. Makanan porsi tunggal dikemas dengan menarik dan sederhana serta bisa dibawa kemana-mana, mulai dari makanan hingga minuman kecil seperti boba atau kript kentang. Yang kedelapan, makanan kesehatan wanita. Makanan yang diformulasikan khusus untuk berbagai aspek kesehatan wanita, seperti energy bar menopause. Yang terakhir, kafein jenis baru. Diperkirakan akan ada kopi dan minuman energi baru yang disempurnakan dengan bahan-bahan fungsional, seperti jamur, adaptogen, hingga probiotik. Di antara kesembilan kuliner tadi, mana nih yang jadi favoritnya pemirsa foie? Yuk berbagi rekomendasi tempat makan enak versi pemirsa foie di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!